Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku, Selin. Di video kali ini aku akan membahas putar kesehatan, lebih tepatnya tentang kenapa sih mata kita bisa merah atau penyebab mata merah itu seperti apa. So, teman-teman jangan skip videonya, nonton sampai habis karena video ini sangat bermanfaat banget untuk kalian semua. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya dan sesuai dengan opening-nya tadi, Selin ingin menyampaikan tentang penyebab mata merah. Sebenarnya penyebab dari mata merah ini banyak banget teman-teman, tapi nggak mungkin Selin paparkan semuanya, karena pasti teman-teman yang nonton bosan juga karena lama banget. Jadi Selin hanya ambil beberapa saja penyebabnya, dari banyaknya referensi yang sudah selin baca. Dan yang pertama itu karena iritasi ringan, kemudian yang kedua karena polusi udara, kemudian yang ketiga karena infeksi bakteri atau virus. Jadi kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang iritasi ringan. Jadi iritasi ringan ini seperti teman-teman mungkin berpergian bersama keluarga, bersama pasangan, sahabat, kemudian teman-teman terpapar dengan debu. Debu ini bisa membuat teman-teman terinfeksi, sehingga teman-teman mafanya bisa merah. Dan yang kedua, yang kedua itu karena polusi udara. Polusi udara ini bisa dari kendaraan, kemudian dari asap-asap pabrik, dari kendaraan maksudnya dari asap-asap kendaraan, bukan dari kendaraannya itu, tapi dari asap kendaraan. Kemudian yang ketiga karena infeksi bakteri atau virus. Infeksi bakteri atau virus ini yang pertama dari tangan kita sendiri. Kenapa harus tangan? Jadi dari pagi sampai malam, teman-teman pasti melakukan aktivitas yang pastinya menggunakan tangan teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan tangan untuk makan, kemudian untuk minum, pegang gelas, atau teman-teman untuk menulis, dan untuk lainnya, lalu teman-teman lupa untuk mencuci tangan, kemudian tanpa disadari, teman-teman langsung menyentuh mata teman-teman. Seperti ini, dikucuk-kucuk, dikucuk-kucuk atau di apa ya? Kalau di kalian bilangnya apa? Nah, lalu teman-teman lupa untuk mencuci tangan, tapi teman-teman langsung menyentuh mata teman-teman. Nah, itu akan kemungkinan teman-teman terinfeksi virus atau bakteri dari tangan tersebut. Karena kita kan nggak bisa lihat nih, di tangan kita ada kuman apa? Nggak. Jadi, saran Selin, teman-teman harus rajin-rajin mencuci tangan. Apalagi di... Sekarang ini, di zaman sekarang ini, bukan di zaman sekarang ya, maksudnya, di 2 tahun belakangan ini, tahun kemarin dan tahun ini, kita sedang dihadapi dengan, ya teman-teman tahu lah ya, jadi teman-teman harus rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan pastinya teman-teman harus menjaga agar imun teman-teman lebih baik dan tidak menurun. Untuk soal imun, bagaimana menjaganya, teman-teman bisa nonton di video Selin sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke penyebab mata merah, yaitu tentang infeksi bakteri atau virus. Aku lihat-lihat ke atas karena aku... Oke. Jadi, bisa juga infeksi bakteri dan virus ini karena softlens, atau contact lens. Jadi, sebenarnya Selin nggak harang teman-teman untuk, jangan pakai softlens deh, kayaknya softlens itu berbahaya, nanti bisa buat mata merah, bisa buat iritasi, mending pakai kacamata aja. Nggak, teman-teman Selin nggak larang. Semuanya itu tergantung kalian. Kalian memilih, mau pakai kacamata, atau mau pakai softlens, itu terserah kalian. Tapi saran Selin, jika teman-teman memutuskan untuk menggunakan softlens, dalam jangka waktu yang panjang, sebaiknya teman-teman mengetahui dulu. Baiknya menggunakan softlens itu beberapa jam, atau disimpan di mana, atau cara pemakaiannya seperti apa, agar ketika teman-teman menggunakan softlens, teman-teman bisa tahu, harus melepasin di jam keberapa, apakah softlens bisa dibawa tidur, atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa Selin lebih memilih untuk menggunakan kacamata? Karena menurut Selin, kalau menggunakan softlens itu, takutnya Selin kelupaan, karena Selin kan orangnya suka lupa. Jadi, takutnya pas Selin tidur, Selin bawa tidur, kan bahaya teman-teman, kalau softlensnya ketinggal di dalam. Karena perlu teman-teman ketahui, pada saat teman-teman tidur, mata teman-teman yang hitam itu, atau pupilnya ini, dia naik ke atas. Jadi, otomatis ketika teman-teman pakai softlens, kalau teman-teman tidur, maka softlensnya akan naik ke atas. Bayangkan, kalau misalnya softlensnya naik ke atas itu gimana? Dan teman-teman mungkin tidurnya begadang, bangunnya jam 12. Pas buka mata gini, kan kita nggak tahu ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, kalau mau menggunakan softlens, teman-teman harus tahu cara pemakaian softlens yang baik dan benar, agar tidak salah dalam pemakaian softlens. Seperti itu. Itu adalah beberapa penyebab, tiga aja ya, tiga penyebab dari mata merah. Nah, di sini juga, Selin akan membahas tentang mitos dan fakta dari mata merah. Dulu waktu kecil, kalau Selin ke sekolah, ada teman yang matanya merah, teman yang lain suka bilang kayak gini, jangan lihat teman yang itu, nanti matanya ketelaran merah. Itu mitos ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya keluarga yang ada yang matanya merah, kalian tatap, itu tidak masalah. Karena matanya tidak akan tertular warna merah juga. Tapi, faktanya yaitu, ketika teman-teman punya keluarga, mungkin ada yang matanya merah, lalu dia menyentuh matanya seperti ini, lalu dia lupa mencuci tangan, dan kemudian dia memegang tangan teman-teman, entah itu bersalaman, pegangan tangan, dan teman-teman lupa juga untuk mencuci tangan, maka virus dan bakteri akan terfeksi melalui tangan kalian ini. Jadi, makanya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, harus rajin-rajin mencuci tangan, karena kita tidak tahu, ada berapa banyak bakteri dan kuman, yang sudah menempel di tangan kita ini. Oke, dan, kemudian ada juga yang bilang, kita tidak boleh pakai softline yang warna-warni, nanti matanya bisa merah. Itu mitos juga teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa pakai softline warna apa saja, warna merah, warna biru, warna ular, atau seperti apapun, itu bisa. Tapi, seperti yang tadi Celine juga sudah bilang, ketika kalian menggunakan softline, kalian harus tahu cara pemakainya seperti apa yang baik dan benar, agar, kalian tidak terinfeksi dari virus dan bakteri, yang mungkin, misal teman-teman menggunakan softline, teman-teman tidak tahu nih, softline-nya sebenarnya ada tempat softline-nya sendiri, tapi kalian malah simpan di tempat lain. Otomatis kan, itu sudah salah dalam pemakainya. Lalu teman-teman pakai lagi tuh softline, otomatis teman-teman bisa terinfeksi virus dan bakteri dari softline tersebut. Jadi, ketika teman-teman melakukan sesuatu, teman-teman harus mencari tahu dulu, cara pemakainya seperti apa, agar nanti tidak menyusahkan teman-teman di kemudian hari. Jadi, itu tadi kita sudah bahas ya, soal penyebabnya, kemudian mitos dan fakta, dan yang terakhir, pasti ada pertanyaan, lalu kalau misal mata kita sudah merah, kita ngapain ya sel, atau kita, apakah ada penanganan sebelum kita ke dokter? Nah, ada teman-teman, sebenarnya, kalau mata teman-teman merah, atau teman-teman terinfeksi karena udara, atau karena iritasi ringan, atau karena mungkin terkontaminasi dengan softline yang teman-teman pakai, penanganannya teman-teman bisa pakai obat tetes mata dulu. Tapi teman-teman jangan pakai obat tetes mata sampai 5 bulan, 3 bulan, jangan ya teman-teman, kalian pakai dalam jangka waktu 1 minggu lah. Semisal 1 minggu, loh mata saya kok nggak sembuh-sembuh, masih merah, nah kalian harus pergi konsultasi ke dokter mata, agar kalian bisa tahu, mata kalian ini terinfeksi karena apa sih? Merahnya karena apa? Apakah karena memang iritasi ringan, atau karena ada lain hal, yang menyebabkan mata kalian bisa merah. Kemudian, biasanya orang-orang yang terkena penyakit lain, seperti diabetes, atau yang kita kenal dengan kencing manis, itu kan lukanya susah sekali untuk sembuh. Jadi, ketika mengalami luka di bagian organ tubuh, harus berkonsultasi ke dokter, agar bisa dikasih obat sama dokter, karena orang-orang yang terkena diabetes atau kencing manis ini, akan mengalami penyembuhan luka, atau proses penyembuhan luka yang begitu lama. Jadi, itulah video singkat dari Selin, tentang penyebab mata merah, kemudian mitos dan fakta mata merah, dan bagaimana sih kita mengatasi mata merah ini, dalam jangka waktu pendek ya, bukan dalam jangka waktu panjang. Jadi, misal mata teman-teman udah merah lama banget, teman-teman jangan biarin gitu aja, teman-teman harus konsultasi ke dokter mata. So, video Selin kali ini, segini aja, jika teman-teman suka dengan video Selin tentang kesehatan, teman-teman bisa request di komen, apa aja nih yang nanti akan Selin bahas, atau mungkin teman-teman lebih suka kalau Selin videonya banyakin traveling, atau banyakin tips and trick, teman-teman bisa komen, karena komen kalian semua Selin baca, dan nanti Selin buat videonya. Walaupun kadang-kadang Selin sempat gak upload satu bulan, atau tiga minggu, itu karena ada beberapa hal yang gak bisa Selin ceritakan untuk teman-teman. Dan teman-teman, tetap jaga kesehatan, jangan dulu jalan-jalan yang jauh, tapi tetap di rumah, keluar kalau penting-penting aja, dan jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan makan makanan yang bergisi. Dan jangan lupa minum vitamin. Oke, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share video Selin ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian bisa tahu, tentang pentingnya kesehatan, dan pentingnya menjaga diri. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, agar Selin makin semangat lagi, untuk buat video-video yang pastinya bermanfaat, untuk teman-teman. Sekian dari Selin, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!